24 jam bilang iya ke papa dan mama Jadi aku itu bacain komen kalian Ada yang request untuk 24 jam bilang iya ke papa mama Ya bahasa lainnya itu komennya sebetulnya nurut sih Nurut kan sama bilang iya itu sama aja guys sebetulnya Jadi disini kita bakal ngajak Jessica Jen Cuman dia tuh masih tidur guys ya Karena memang semalam itu dia bilang Dia suruh aku bangunin tanpa pake alarm Dia bakal bangun guys Jadi dia suruh aku bangunin memang guys ya Oke jadi sekarang kita bakal bangunin Jessica Jen dulu aja ya Karena kita bakal ajak Jessica Jen untuk 24 jam bersama-sama kita bilang iya ke papa dan mama Oke Udah muncul 10 eh Apa? Sebenarnya sih Yaudah 24 jam bilang iya ke papa mama Iya Oke guys kita sekarang bakal keluar dulu Bakal nungguin Jessica Jen siap-siap dulu guys ya Berapa lama? 24 Hah? Apa siap-siap berapa lama? 20 jam Gila guys 1 jam siap-siap katanya guys Oke kita tungguin ya guys ya Oke guys jadi sekarang kita sudah bersama dengan mama dan papa Taraaa Taraaa Tuh oke jadi kita udah siap nih Pokoknya 24 jam dari sekarang Sekarang jam berapa? Coba kasih liat Lu harus tanangan dikit Nah 11.53 guys ya Jadi disini papa dan mama ya Boleh minta Justin dan Jessica untuk melakukan apapun Atau minta dibeliin apapun ya Dan kita harus bilang iya selama 24 jam Jadi sampai 11 Berapa tadi? 5.3 ya Hari apa? Jumat Oke sampai hari Sabtu berarti Oke dimulai dari sekarang Oke Baca Rosario 10 kali Iya Iya Oke Oke Yaudah kita lakuin dulu Pokoknya kalau udah disebut kita harus lakuin dulu Iya 10 kali loh Oke guys Jadi kalau misalkan kalian yang gak tau Rosario itu apa Coba jelasin Ayo jelasin Mungkin kalau di Muslim itu kayak tasbih ya Hmm Kalau untuk berdoa Sebab Sebab saya pernah melakukan itu Waktu mama koma Itu 2 hari baca Rosario nonstop sekarang Oh mamanya mama Iya Yaudah kita laksanakan dulu Terus hasilnya apa? Dia bangun dari koma Oke guys Jadi kita disini udah di ruangan ya Tempat biasa aku bermain game Jadi jujur aja nih guys ya Aku itu kan karena orangnya jujur Aku lupa guys ya Cara berdoa Rosario itu seperti apa Lu inget gak? Tapi lu pernah kan? Dulu gue sering di sekolah Nah oke Cara doa Rosario Oke Mungkin buat temen-temen yang gak paham ya Kadang-kadang itu Orang itu berdoa Rosario Ketika dia punya satu permohonan Bener gak sih? Iya kan? Kayak contohnya tadi mamaku cerita Dia berdoa supaya mamanya bangun dari koma Dan ternyata ya puji Tuhan bangun katanya mamanya guys ya Jadi sebetulnya ini itu aku gak mau rekam juga guys Kalau berdoa-berdoa gitu sebetulnya gak mau direkam gitu guys Cuman karena memang ini kontennya seperti ini Maksudnya memang mamak kita yang suruh Ya kita harus tunjukin itu bener gak? 10 kali ya sih ya Kita lihat gak seberapa laman ya Jadi disini kita langsung aja berdoa ya Oke Kita berdoa dulu untuk apa tuh? Permohonan kita Permohonan kita Udah Oke yaudah kita Dalam Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Kita berdoa aku percaya dulu Aku percayakan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal Tuhan kita Nyarikan Buda Ruh Kudus Nyarikan oleh Keraan Maria Yang berita sensara dalam peridangan manusia sepuluh Amin Yang Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Namun Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Oke kita sudah selesai yang pertama Oke kita bakal mulai Lanjut lagi yang Keberapa ini? Kedua ya? Yang kedua ini kan? Gue aus Oh ya gue minum dulu Yaudah Ngapain lo pake itu? Dingin gila Kalau lo udah kematin AC nya Nanti lo kan nyalain lagi Ayo dalam Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Tuhan Putra dan Ruh Kudus Aku percayakan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus putranya Yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Ruh Kudus Dirakan oleh peran Ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Amin Oh my God Oke yang kedua sudah selesai Oke jadi kita ini Kita doa rosorinya sudah dua kali ya Karena tadi itu adalah permintaan mamaku Ya maksudnya mamaku yang nyuruh gitu ya Sekarang gantian nih Kira-kira Bapak mau nyuruh apa Atau minta beliin apa Nah itu harus bilang iya tuh Kira-kira apa? Ayo Beliin arwana Beliin arwana? Super red Super red Di atas 30 cm Di atas 30 cm? Sama aquariumnya gak? Sama aquariumnya Sama aquariumnya Sama hiasannya bos Wah gila Oke nanti itu buat apa? Di goreng Jessica ya? Iya kalau dia berani goreng Lo mau goreng ikannya gak nanti? Berani bos Berani makan gak? Berani bos Jadi karena Bapakku bilang Minta dibeliin arwana Super red Di atas 30 cm Kita bakal coba cari guys ya Iya Semoga bisa ketemu Oke Kita cari ya Arwana super red Nah kata Bapakku tambahin kata sumo gitu ya Oke Sumo itu apa maksudnya? Badannya lebih gede Oke nih ada berbagai macam nih Kira-kira Bapak tertarik yang mana nih? Gila Super red Ini Itu merah banget tuh Gila Harganya berapa? Kita lihat guys 31 juta 52 juta Oke Tuh guys ya 31 juta rupiah Kalian bisa lihat ya Oke Nah Dan aquariumnya Ini Bapakku mau yang ini guys 4,5 juta rupiah Jadi totalnya 35.500.000 guys ya Jadi Kita bakal coba Pesan-pesan dulu guys ya Karena Ini prosesnya harus Pre-order Kalau aquarium Kurang lebih bisa 7 hari Cuma semoga aja bisa ready ya Yaudah kita bakal tunggu aja guys ya Sampai Aquariumnya kita bisa dapatkan Dan Ikannya kita bisa dapatkan Oke Oke guys Jadi ini kita Sekarang yang ketiga ya Jessica Jen gimana kabarnya? Wah Ini biasa bahannya sehari sekali guys Cuma minimal kita ya harus 5 kali hari ini Bener gak? Karena kan besok Udah 24 jam besok Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandungi Ruh Kudus Tapi pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah Yang telah disediakan mereka Mereka mendapati batu Sudah terguling Pelan-pelan lah Bacanya buru-buru banget Wah lu gila sih Lu ketawa mohon Bacanya Jangan cepet-cepet lah Pelan-pelan Kalau koma itu dibaca Titik itu dibaca Jadi jangan kaya-kaya tapi Ngerti gak sih? Gue gak bisa Yaudah lu udah pelan-pelan Lu yang ngomong lah Gue ngomong pelan-pelan aja Bapak kami yang ada di surga Dimulihakanlah nama-mu Datanglah kerajaanmu Oke yang ketiga selesai Oke kita lanjut yang keempat ya Jadi kita itu ketawa Bukan karena Maksudnya kita itu Kayak Tidak menghormati Tidak menghargai Bukan gak sih ya? Karena Mungkin ya Salah satu penyebabnya itu Karena Kita tuh jarang banget Berdoa bareng Bener gak? Karena kayak Kalau misalnya satu nada Yang udah kayak gak sesuai ekspetasi Kayak Gue jujur merasakan Perasaan damai Pas berdoa ini Lu gimana? Oh gue kan ini kan Minta untuk kebahagiaan kan Kebetulan gue bahagia Sepanjang berdoa Iya Bahagia ya Tapi bener gak? Tapi bener gak? Iya Hati gue ya Kalau hati gue tuh kayak seneng Berasa damai gitu Lu gimana? Iya Sama-sama Maksudnya Sebisa mungkin gue serius ya Cuman ya Terus gue kayak Merasakan Gue merinding-merinding gitu sih Iya Awal-awal Oke lanjut lagi ya Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Berpujilah engkau diantara wanita Dan berpujilah gue Yang keempat selesai Oke Jadi sudah Kita udah berapa kali? Empat Empat kali Sudah empat kali Dan Jadi Tadinya mau lanjut lagi Cuman Jessica Jen katanya Laper gue Pusing gue Itu belum makan Nah terus Sekarang makan dulu Iya makan dulu ya Iya Kita makan dulu Oke iya Bilang apa? Iya Bilang apa? Iya Bilang apa? Makan dulu Mari kita makan Cuman Habis Kita sekarang lagi cuci piring Bicin piring gue dong Gila Kurang idaman apalagi Gue itu memang udah terbiasa cuci piring Bener gak? Bener Sambil ngoceh Thank you Mantap Oke Jadi sekarang kita bakal ke mama Oke guys Jadi kita sudah selesai makan Dan sudah selesai cuci piring Dan ya Mamaku itu nanya Ini beneran boleh Minta beliin gitu Padahal tadi dibilang Gue tidak butuh dibeliin Iya Iya kan? Iya Mau dibeliin apa? Kita jalan disini Karena mochi kulitnya hancur Sakit kulit Berarti sekarang kamu beliin pager Dari situ sampai sini Ini kenapa dihalang seperti ini? Karena mochi suka masuk ke sini Keselip-selipan gitu Dia alergi tanah Dan becek Dia gak bisa main di tanaman Gitu aja sih Iya Iya Nanti kalau udah jadi Di shoot ya? Iya Yaudah Karena kasta gue sebagai kakak Kasta lo sebagai adik Tolong bantu cariin pagernya Kasta gue sebagai kakak Kasta lo sebagai adik Lu gila Lu gila Nah Kemarin gue udah pilihin baju Baju 60 baju Lu hilangin Seenaknya gitu aja Tolong Tolong Gak bisa Gak 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 Cari sendiri Oke guys Jadi ini sekarang kita Mau ngecek nih ya guys Ikannya ini Beneran Merah Merah banget Apa enggak Jadi udah Aku udah nanya guys ya Aku udah nanya nih Halo malam Bisa Video kulit ini bisa Jadi nih katanya Ini dia ini Orang yang bekerja disana gitu Oke kita langsung Telepon aja guys Kita langsung liat nih ya Kalau misalkan udah oke Berarti kita DP Halo Oh iya ini Ini ikannya yang itu ya Yang apa tuh Yang namanya Itu ya mas ya Roger itu ya Ini ya mas Yang close gue apa dia sih Oke guys Jadi sekarang Kita nih Ternyata dikasih pilihan lagi ya Ada yang 40 cm Ya menurut gue Ini bener-bener Merah banget sih Kalau yang ini Bener gak Ya kan merah nih Kalau pake lampu kayak gini Begila nih Yang ini 40 cm Begila ya Keren banget ya Kita coba video call nih guys ya Halo Oh iya mau liat yang itu Yang 40 cm ya Ini om yang 40 cm Oke Merah gak? Merah Merah ya? Ya Oke Kalau yang ini harganya berapa mas? Ini harganya berapa nih mas Kalau yang ini? 22 Mati Oke merah ya? Ya Menurut lu merah gak? Oke gak kalau itu? Oke 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 ya Tapi harusnya lebih mahal sih Coba tanya Lebih mahal tadi sih Udah dikasih tau sih Udah dikasih tau Coba kita tanya lagi ya Siapa tau lebih murah disini Gue suka kayak gitu soalnya Halo Oh iya Harganya berapa ini ya? Mati lagi Oke Harganya berapa ini ya? Langsung sama om Fadli Oke tuh Jadi dia bilang memang Jadi yang tadi gue itu chat di IG kan Nah yang di IG itu kayaknya ownernya gitu loh Kalau ini yang karyawannya lah Oke jadi dia bilang kalau yang tadi belum blocker Belum merah full Sampai keseluruhan body katanya Nah cuman ini 40 cm jauh lebih merah Nah dia bilang tadi harganya tadinya 28 juta nih Terus jadinya nih Dango 20 juta bonusin Red Vefeng 2 ekor Red Vefeng tau gak apa? Intinya Red Vefeng itu buat bersih-bersih Katanya kan ada lumut-lumut gitu kan nanti kan Nah itu dia buat makanan lumutnya gitu Oke Kita Kita Kenapa ini? Kita sekarang bakal lanjut lagi ke mama kita Oke jadi tadi Aku udah pilihin ya guys ya Dan ini ada Pagernya itu ada yang dari plastik Ada yang kayu jati Ya makanan liat dulu ya Kalau yang kayu jati bisa custom Cuman harganya emang lebih mahal Tapi ini anti rayap Plastik bukan anti rayap? Enggak ini anti rayap Iya anti rayap plastik Ini mana deh? Aduh Gila loh Gak sekalian begini loh Yaudah Kalau gak gini aja deh Jasin kirimin ke hp mama Mama pilih sendiri ya Iya Oke kita sekarang bakal Video call dulu guys Nah kita bakal coba liat nih guys Yang 48 cm Yang 45 sampai 48 Yo Ini ngapain diganti nih? Oh ini yang 45 48 ya? Agak kejauhan bisa gak ya mas? Tolong maksudnya di kameranya gitu Biar liatnya agak kejauhan Oh iya makasih Umurnya berapa tahun? Ini bukan 48 cm Oh umur Umur Ikannya tau gak ini berapa tahun ya mas? Gak tau Mau liat yang itu apa? Boleh yang tadi Oh iya Boleh liat yang tadi juga gak ya mas? Yang apa tuh? Yang 40 cm Kalau yang 40 cm ini om Ah 40 cm ya Lah lebih merah ya Kalau? Yang biasa liat ikan Kamu liatnya yang mana yang bagus Itu kalau pribadi Cepis kita 45 cm Dayungnya lebih panjang dia Yang mana dayungnya lebih panjang? Dayung ekornya juga besar Kalau yang 40 cm agak kurang Cuman dia menangnya ini merah ya? Betul Yaudah Maling ini aja Oke Jadi tadi kita udah selesai pilih ikan ya Cuman tadi Sebetulnya kita gak mau kasih tau mama Bener gak oi? Tapi Jessica keceplosan Bener gak? Nah terus tadi Tadi mama sempet gimana oi? Udah gak jadi Batal batal videonya Stop stop Bener gak ma? Kenapa begitu ma? Tapi setelah liat ikannya bagus gak ma? Bagus Yaudah Jadi mama pilihnya yang plastik apa yang itu? Jati Plastik aja nih Oke Jadi sekarang jam sudah menunjukkan pukul ya Nah jam 8.49 guys ya Udah hampir jam 9 malam Biasanya dia udah tidur Iya biasanya gue udah tidur ya Gue udah di kamar lah ya Kita baru 4 kali guys ya Kita masih ada 6 kali lagi 2 kali rosario lagi dulu Bener gak? Habis itu kita bakal Melanjutkan aktivitas masing-masing Apa tuh? Gue Tidur Kenapa lu? Mau bersin Nanti gak jadi Oke Yaudah langsung aja kita mulai guys Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Putra Amin Aku percayakan Allah Bapak yang Maha Kuasa Setelanggitan bumi Dan kata Yesus Langgitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah ke Raja Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Amin Amin Oke Yang kalah 6 selesai Dan sekarang jam berapa? Kasih liat Oh my God Amin Jam 10 Oke Ya bersyukur Kita bisa udah 6 ya Oke Jadi kita sekarang bakal lanjut besok Pokoknya kita 4 lagi Dan kita pokoknya bakal bangunin Jessica ini pagi-pagi guys ya Jam berapa lu mau bangunin Ya liat aja gua bakal bangunin pokoknya sih Sampai ketemu besok guys Dia mau tijer Oke guys Jadi sekarang kita sudah berganti hari Kok mama kepotong sih? Nah gini aja udah Jadi disini sudah Oi lo majuan dikit Oi Aku ajalek Udah 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 Aman Oke Jadi sekarang jamnya itu menunjukkan pukul 10.04 ya Dan kemarin kita mulai jam 11an Nah berarti Sebentar lagi Kita bilang iya ke mama papa Udah selesai Tapi sebetulnya enggak sih Karena kita sebagai anak itu harus menghormati orang tua Jadi walaupun sudah selesai Kita tetap harus bilang Iya bener enggak? Jadi videonya akan Berjalan setahun ke depan Bukan setahun ke depan Seumur hidup Iya seumur hidup Tapi videonya setahun durasinya Enggak lah gila Yaudah ada Ada mau Suruh kita bilang iya lagi enggak? Soalnya nih Kalau enggak Kita mau selesain ini dulu Empat kali lagi doa rosaryonya Yaudah selesain aja Selesain aja Yaudah berarti Enggak ada Mau suruh bilang iya lagi ya? Nikan dulu lah Udah enggak bisa lagi Nah jadi kalau mau Misalkan mau Mau beli makan apa Gitu loh Ya enggak usah lah Gak usah lah Baca aja Abisin Yaudah Kalau papa gimana papa? Jadi ini papaku lagi Cari aquarium guys Tadi katanya mau durian Kenapa mau durian? Gue? Papa katanya mau durian Mau durian Mau durian ya? Durian paling mantap Oke paling mantap ya Oke kita cari Yang harganya Mantap gitu ya Oke Yang banyak apa? Duriannya mantap Oke guys Kita sekarang bakal cari durian dulu Sebagai video terakhir Bilang iya ini Sekarang kita harus nunggu ini dulu Ikannya nyampe Dan pangkirnya nyampe dulu ya Oke Oke guys Jadi kita sudah berganti hari Dan kalian bisa lihat nih ya Mana HP gue ya Kalian bisa lihat sekarang Udah jam 11.01 ya Jadi ini kita bakal lewat sih Waktunya ya Jadi ini kita bener-bener Clickbait guys ya Karena 24 jamnya itu Tidak bener 24 jam Tapi lebih dari 24 jam Bener gak? Karena kita harus menunggu juga Aquariumnya nyampe Pagarnya nyampe Jadi ini Wah luar biasa sekali Iya ikannya guys ya Oke Iya durian guys ya Oke Jadi ini luar biasa sekali Aku itu bikin video niat sekali ya Luar biasa guys Biasanya? Dulu gue tidak niat Sekarang itu gue niat Dulu maksudnya jujur gak gitu niat bikinnya Asal bikin gitu loh Tapi sekarang gue niat bikinnya Bener gak? Bener Oke yaudah guys Sekarang nih kita yang ke 6 Kita bakal doa roh seringkan Eh ke 7 ya? 7 Kita kemarin 6 kali Iya iya 7, 8, 9 Ke 7 guys Sorry guys ya Ke 7 Oke Kita bakal langsung aja Putra dan roh kudus Amin Aku percayakan roh Bapak yang maha kuasa Penciptaan Langit dan bumi Dalamkan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami 7 selesai Istirahat 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 1 jam 5 menit aja lah Oke Sekarang kita bakal mulai Ke yang 8 Bener gak? Nah kalian bisa liat nih Jam 12.07 siang ya Jadi pokoknya kita bakal selesaikan ini 3 kali lagi Oke Let's go Kita mulai Yang ke 8 selesai Dua lagi kita lanjut Kapan? Malam ya? Malam lah Jam 7 malam lah ya Oke Thank you Oke guys Jadi sekarang jam menunjukkan pukul berapa Masih liat dong Jamnya Taraaa Gak nyala hape gue 18.46 18.46 juga guys Ya sama ya Oke Jadi kita disini Yang ke berapa? 9 Oke bakal kita langsung mulai aja guys ya Astaga Enak banget Ini gue bisa senderang Mulai ya Satu Menjadi kayak gue tingginya Udah lah Ayo Iya Oke Kita mulai guys ya Dalam rama Bapak Putra dan Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga Oh iya Sudah sih Sudah sih Sebetulnya cukup Oke Yang ke sembilan Selesai Oke sekarang kita bakal langsung aja guys ya Yang ke sepuluh Oke Aku percaya Aku percaya Aku percaya Amin Oke guys Akhirnya yang ke sepuluh Selesai Hore Nah jadi mungkin Gimana perasaannya setelah sepuluh kali Dalam dua hari Seneng dan bengek Oke Jadi mungkin kita bakal konsirmasi sekali lagi guys ya Jadi Kalian mungkin Kalian ngeliat ya Kita kayak ada ketawa-ketawa gitu ya Jadi kita bukan disitu Bukan kita tidak menghormati Tidak menghargai gitu guys ya Tapi Kita ketawa itu Gara-gara Ya ini Aku ketawain Jessica gitu guys ya Jadi awal-awal itu Ketawanya itu adalah Jessica Jane itu Tidak membaca titik dan koma Ngerti gak sih Jadi Kan disini Di doanya ada bacaan gitu guys Nah Jessica Jane itu Tidak dibaca tuh titik dan koma Dihajar terus Nah aku kan bingung Ini kok bacanya kayak gini Gitu kan Nah Habis itu Ada lagi yang ketawa lagi Mungkin ini Ada kata-kata yang Apa ya Kata-kata yang Tidak umum bagi kita gitu guys Kosa katanya itu kayak lucu gitu Iya kosa katanya Kayak lucu Dari burung terkukur gitu Ya terus ada Buyung gitu kan Nah itu kemarin Pentung Iya pentung gitu Maksudnya Kita lagi kalau ngerti pentung Pentung layam ya Iya Kosa katanya itu Ada itulah ya Bukannya kita Menghina gitu Maksudnya Enggak seperti itu gitu Karena kita menghargai sekali Terus ada lagi yang ketawa Lo juga lagi tuh Gara-gara ini Gara-gara Terakhir itu gara-gara kursi Jadi aku itu baru sadar ya Ternyata kursi yang Jessica Jane dudukin ini Keras banget guys ya Gila sih Keras banget Oke bener gak Iya Ada lagi gak lo mau nyampein Ketawanya gara-gara apa Lo ketawa gue ketawa Iya pokoknya gara-gara Kayak gitulah Jadi kita udah selesai yang ke 10 Dan ini Langsung aja Makan durian Yang harganya 1 juta Itu pertama kalinya Gue makan durian 1 juta sih Oke Kita lanjut Ke potong duriannya dulu guys Durian 1 juta Melucur Nah ini papaku potong nih guys Kita liat nih ya Papa udah sering potong durian ya Dari bayi udah bisa Dari kecil Kita liat guys nih ya Wow Gila sih Ini durian Sultan katanya ya Oke kita liat nih guys Jika makan ya durian 1 juta Berarti ini 1 bijinya berapa itu ya Kita liat nih Gimana rasanya Empuk Panis Dua nih ya papaku nih ya Dua nih ya papaku nih ya Dua nih ya Oke papaku makan nih Papaku udah pernah makan belum Yang 1 juta Belum Belum Rasanya biasa ya Biasa aja ya Dia terlalu manis Gak ada pahit-pahitnya Biasanya durian bagus tuh ada pahit-pahitnya Oke jadi kalau menurut papaku biasa aja ya 1-10 berapa Nilainya menurut papaku 9 9 Tadi biasa aja kok 9 ya Iya Oke kalau menurut lo skornya berapa 1-10 10 10 Ini kalian kalau bisa nampain liat nih ya Tuh Gila guys ya Kita cobain nih ya Enak sih Mama sudah pernah coba durian 1 juta belum? Belum Belum ya Jadi ini 1 juta plus ongkir Plus ongkir 1 juta Oke nih Mama kita lagi mau cobain juga nih guys Emang aslinya berapa? 980 ribuan Enak? Enak banget Enak banget? Jumi 1-10 berapa? 1-10 nilainya dari mama berapa? Papa 9 Jessica 10 Kayaknya 10 deh 10 Rasanya enak ya Bener-enak ternyata ya Jadi buat kalian yang penasaran namanya apa Ya kalian cari aja tipenya namanya musangking ya Kita bakal tunggu sekarang pagarnya Ya Oke kita tunggu dulu guys Oke guys Jadi pagar-pagarnya sudah sampai Ya Dan sekarang kita bakal pasang ya Dan kali ini aku bakal dibantuin sama papaku guys ya Karena aku kurang ngerti cara pasang gimana Kata papaku dia lumayan ngerti ya kurang lebih gitu ya Keren Makasih Bagusan sebelum ada ini atau sesudah ada pagar Oh sesudah dong Gila keren banget Keren abis tuh Selesai Terima kasih pak Jadi aku remir Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi kalian bisa lihat nih guys ya Ikannya sudah sampai Ya Dan kalian bisa lihat nih Dari yang gak ada jenggot guys ya Sampai ada jenggot Nah kemarin kenapa lama Karena kita sempat pergi ke Bali Buat kalian yang pengen lihat videonya Lihat di channel Jessica Jen Kita nungguin ikannya sampai gitu guys ya Ini udah datang ya Akuariumnya Dan ikannya Mulul-ulul papaknya gimana ikannya? Bagus Wah ngeceng kayaknya ngomongin ya Bagus Kayak tutupan suara air Nah kasih tau ke sini dong Ya ikannya bagus gitu Merahnya juga lumayan bagus Sama di video ko sesuai gak? Sesuai ya Sesuai ya Sesuai Bagaimana perasaannya punya ikan arowana merah? Bagus Senang Senang Karena udah lama kan gak punya ikan Dulu kan pernah punya arowana juga Super red Tapi kecil gitu dulu Paling 15 cm gitu Ini kan hampir 50 ya Jadi ini kemarin beli ini 10 juta lebih ya 10 juta lebih ini ya Mau kasih makan ikan tuh Mau kasih makan ikan Mau kasih makan tuh Kebanyakan Itu makannya apa pak? Racing beku Racing kering Gak mau makan loh Makan Oke guys jadi videonya sampai sini dulu ya Kita 24 jam bilang iya ke papa mama sudah selesai Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Di subscribe guys ya Bye bye